Kisah ini merupakan lanjutan kisah Wiknaharta Ganesa Saat Tuan Tanah Memarahi Sridharah Sridharah berkata, Aku minta maaf Apa yang kamu berikan kepadaku itu milikku sekarang Dan aku membagikannya kepada orang-orang miskin, melarat dan kelaparan Itu tidak salah Ini baik, bagaimana ini bisa salah Tuan Tanah berkata, Tidak, Kamu menghinaku Dengan membagikan persembahan yang aku berikan, kamu menunjukkan kepadaku Bahwa persembahanku tidak berarti apa-apa untukmu Sridharah berkata, Bukan itu masalahnya Ini adalah caraku Aku simpan apa yang aku butuhkan untuk bertahan hidup hari ini Aku selalu membagikan apapun yang berlebihan Tuan Tanah berkata, Kamu menghinaku bahkan dengan kata-katamu Sridharah berkata, Apakah kamu mempertimbangkan penghinaanmu juga Kamu, orang yang berpengetahuan, bahkan kamu tahu Prabu Narayan tinggal di kalangan orang miskin Kamu memberiku persembahan dan aku membagikannya di antara orang yang paling dekat dengan Tuhan Tindakanku menghormatimu dan tidak menghinamu Nayan suka berkata, Apa, apa yang kamu katakan, Sridharah Apakah Prabu Narayan tidak tinggal di rumah orang kaya Sridharah berkata, Aku tidak mengatakan itu Tuan Tanah berkata, Tapi, pengetahuanmu mengatakan hal yang sama Jika kamu berpikir bahwa Prabu Narayan tidak tinggal bersama orang kaya Mengapa kamu datang ke rumahku Kamu bisa melakukan pemujaan di rumah orang miskin Tapi kamu datang ke sini Bagaimanapun kamu ingin orang kaya memberimu sesuatu yang lebih Pandita Sridharah, Sebenarnya, Kamu serakah Kamu rakus akan koin emas Sridharah berkata, Aku tidak pergi kemana-mana untuk mendapatkan lebih banyak pemberian Aku menerima apapun yang diberikan dengan senang hati Itu tidak masalah, Jika itu adalah sebutir beras Bahkan itu sudah cukup bagiku Tuan Tanah berkata, Apakah begitu? Apakah satu butir nasi cukup untukmu? Sridharah berkata, Ya, Jika kamu tulus bahkan sebutir nasi saja sudah cukup Tuan Tanah berkata, Kemudian, diputuskan apakah kamu akan menerimanya Kamu akan membaca Durga Sabta Sati Sembilan kali setiap hari selama sebulan Untuk itu aku datang ke rumahmu dan memberimu sebutir nasi matang Apakah kamu menerimanya? Sridharah terdiam mendengarnya dan Tuan Tanah berkata, Apa yang telah terjadi? Kamu mengatakan hal-hal yang hebat Apakah kamu terkejut sekarang? Jika apa yang kamu katakan itu benar Lalu buka mulutmu dan bersumpahlah bahwa kamu juga akan berpuasa Dengan satu butir nasi untuk sebulan atau berhenti berdoa kepada Ibu Dewi Kamu juga akan menjadi puas dengan satu butir nasi atau berhenti berdoa kepada Ibu Dewi Hanuman berkata, Ibu Dewi, Apa yang terjadi kepada Sridharah? Dewi Waisnawi berkata, Dalam ujian dari pengabdian pemujaku, dia sedang diuji untuk membuktikan pengabdiannya Puspadanda berkata, Dia harus bertahan hidup dengan satu butir nasi setiap hari Selama sebulan, Bagaimana bisa orang bertahan seperti itu? Aku yakin Sridharah akan menolak melakukannya Apakah aku benar, Prabu Ganesha? Dan untuk Sulocana, temannya pasti menerima hadiahnya Sulocana berkata-katakan padaku temanku, Haruskah aku bergerak maju atau kembali? Tuan Tanah berkata, Jawab aku, Pandita Sridharah Apakah kamu menerima tantanganku? Sulocana berkata, Temanku, Aku berharap bahwa kamu akan membiarkanku memberimu hadiah ini Istri Tuan Tanah bangkit dan berkata, Tidak, Aku tidak mau hadiah apapun darimu, teman Kamu harus melakukan sesuatu yang penting untuk Ibu Dewi Itu sebabnya kamu belum memiliki anak Kamu mengatakan itu, lalu pergi dan lakukan tugas itu untuk Dewi Jangan siasakan waktu kita di sini Istri Nayansuka berkata, Tinggallah di sini jika kamu mau Untuk mendengar penghinaan yang lain Kalau tidak, maka pergilah Sulocana berkata, Baiklah temanku, Aku akan pergi Sulocana kemudian pergi dari sana dengan perasaan sedih Tuan Tanah berkata, Apa yang terjadi? Pandita Sridharah Kamu menjadi terdiam dan kamu tampak terkejut Kamu tidak memiliki keberanian untuk memenuhi kata-katamu Maka berhentilah berdoa kepada Ibu Dewi Jangan bertindak seperti orang yang sopan Berhentilah menjadi penipu Sridharah berkata, Keyakinanku pada Ibu Dewi tidak pernah bisa goyah Aku bersedia melakukannya Mungkin ini adalah ujian dari Ibu Dewi Saat dia memberikan ujian untuk memberkatiku dengan karunianya Bahkan aku siap untuk mengambil sumpah ini Aku seridara, bersumpah selama sebulan Menurut tantangan Tuan Tanah Setiap hari aku akan membaca Durga Sabta Sati Lengkap sembilan kali Setiap malam di akhir Setiap malam di akhir membaca Aku akan menerima satu butir beras sebagai persembahan Dan jika aku gagal untuk melakukan hal yang sama Aku tidak akan berdoa kepada Ibu Dewi lagi dalam hidupku Mendengar itu Sulocana terkejut dan berpikir Suamiku mengambil sumpah yang begitu sulit Aku yakin inilah tugas yang Ibu Dewi berikan untukku Bahkan aku akan mengambil sumpah untuk Ibu Waisnau Dewi Aku akan mendukung suamiku Aku akan membantu dia memenuhi sumpahnya Hanuman berkata, Ibu Itu sumpah yang begitu sulit Dewi Waisnau berkata Hanya seorang penyembah sejati Yang bisa mengambil sumpah seperti itu Puspadanta berkata, Dewa Ganesha Mengapa Sulocana mengambil sumpah ini bersama dengan Sri Dara? Ganesha berkata, inilah pengaruh seorang pemuja dan pengabdiannya Dikatakan bahwa jika sifatmu baik Kamu akan belajar nilai-nilai yang baik Dan jika sifatmu buruk Kamu kehilangan nilai-nilai yang baik Saat suami seorang pemuja yang bersemangat seperti Sri Dara Bagaimana bisa istrinya kurang dalam pengabdiannya? Tidak masalah jika istri atau suami bersumpah Nilainya sama Untuk keduanya Itu sebabnya apapun yang mereka lakukan selanjutnya Didasarkan pada keyakinan mereka dalam pengabdian mereka Dan satu sama lain Sri Dara dan istrinya Kemudian mempersiapkan semuanya Untuk berdoa 9 kali dalam sehari Dan hanya makan sebutir nasi Sidara berdoa, Ibu Dewi Dengan restu-mu Aku akan mengumpulkan kekuatan Untuk memenuhi sumpah yang sulit ini Namun aku berdoa untukmu Berbelas kasihlah kepada Sulacana Sulacana berkata, Ibu Dewi Oh Ibu Dewi Hati suamiku sangat baik Berbakti kepadamu merupakan landasan hidupnya Itu sebabnya aku mungkin mengorbankan hidupku Tapi jangan biarkan suamiku dirugikan Hanuman berkata, Ibu Dewi Pengabdian mereka membuatku kagum Dewi Wasnawi berkata, ini ujian terakhir Yang Sri Dara dan aku akan hadapi Jika pengujaku terluka Aku juga akan merasakan sakitnya Itu sebabnya Itu juga ujian bagiku Sri Dara kemudian mulai membaca Durga Sabta Sati Dan dia berdoa bersama istrinya Malam akan tiba dan mereka masih melakukan doa dengan semangat Meski sedang berpuasa Tuan Tanah datang bersama Naya Suka dan bola Tuan Tanah berkata, aku tahu kamu akan selesai membaca Untuk hari ini Sesuai dengan janjiku Aku memberimu persembahan Tuan Tanah kemudian memberikan satu butir nasi Naya Suka berpikir, aku gembira Mereka akan puas dengan satu butir nasi Rencanaku berhasil Tuan Tanah berkata Terima makanan ini Sri Dara kemudian menerima sebutir nasi itu dan membaginya Menjadi dua bagian Sri Dara berkata, bagaimana aku bisa makan Tanpa mempersembahkan makanan kepada Ibu Dewi Sri Dara mempersembahkan makanan itu Dan berkata Ini Sulacana, terimalah persembahan Mereka kemudian memakan sebutir nasi itu Dewi Baisnawi berkata Sekarang setiap hari Aku akan menyaksikan pemuja ku Memenuhi sumpahnya Sambil menahan begitu banyak kesulitan Tuan Tanah berpikir Siapapun bisa tetap menahan lapar selama sehari Bagaimana dia akan telaparan untuk sebulan Sebentar lagi dia akan menerima kekalahan Dia akan meminta maaf kepadaku Tuan Tanah berkata Tetap di sini sebagai penjaga Jangan biarkan mereka keluar dari pandanganmu Bahkan untuk sesaat Mereka seharusnya tidak mendapatkan Kesempatan untuk makan lebih daripada sebutir beras Bola berkata Pandita Nayansuka Aku sedih melihat mereka dalam kondisi ini Bagaimana mereka akan bertahan dengan satu butir nasi Itu pun selama sebulan Hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan mereka Nayansuka berkata Ya, sebuah keajaiban Hanya keajaiban yang dapat mengubah keadaan Bola berkata Baiklah, aku akan pergi sekarang Nayansuka berkata Sudah waktunya untuk mendapatkan lebih banyak koin emas Aku akan menginformasikan ini kepada pertapa itu segera Nayansuka sampai di tempat Bayrawa bermeditasi Dan berkata Aku sudah bisa mendengar gemerincing koin emas Nayansuka melihat Bayrawa yang dikelilingi oleh sebuah kekuatan Dan berkata Kenapa dia dikelilingi oleh energi aneh ini Tiba-tiba kekuatan itu menyerang Nayansuka Hingga terjaduh Nayansuka berkata berhenti Ini aku Nayansuka Aku telah membawa berita Ini kabar baik Tolong hentikan Bayrawa berkata Kamu bodoh Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu mendekati seorang pertapa Kamu harus memuji namanya Jika kamu mengatakan itu Kamu tidak akan mengalami rasa sakit Nayansuka berpikir Aku harus melakukan ini untuk koin emas Nayansuka kemudian memuji Bayrawa Dan Bayrawa berkata Beritahu aku Berita apa yang kamu berkata Belum ada keajaiban yang terjadi Tapi jika keajaiban tidak segera terjadi Setidara tidak akan bertahan hidup Bayrawa melihat apa yang terjadi dengan kekuatannya Dan dia mengerti apa yang disampaikan oleh Nayansuka Bayrawa berkata Aku menunggu keajaiban itu Nayansuka berkata Menurutmu keajaiban ini akan terjadi Aku rasa bahwa dia palsu Dia melebih-lebihkan dirinya Dengan membuktikan dirinya hebat Bayrawa mengambil beberapa batu Dan melemparnya kepada Nayansuka Batu itu berubah menjadi koin emas Dan melihat itu Nayansuka sangat senang Bayrawa berkata Jangan gunakan akalmu ketika itu tidak ada Lakukan saja apa yang ditugaskan untukmu Lain kali datanglah ketika kamu Tahu keajaiban yang akan terjadi Nayansuka berpikir Bahkan jika dia tidak mengalami keajaiban Keajaiban yang aku alami ini Sungguh menakjubkan Nayansuka kemudian pergi dari sana Bayrawa berpikir Kekuatan suci itu pasti akan datang Aku tidak perlu menunggu kekuatan itu Paling lama sebulan aku akan mengendalikan kekuatan itu Aku akan menjadi pertapa yang terbesar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!